Pemirsa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa Stai Ma'arif Sarolangun kembali melakukan aksi demonstrasi, menolak kenaikan harga BPM serta mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BPM. Mahasiswa menilai pemerintah pusat telah menambah beban rakyat di saat inflasi tinggi. Kedatakan mahasiswa bermula melakukan orasi di jalan lintas simpang kantor Bupati Sarolangun. Aparat kepolisian TNI dan Satpol PP menjaga ketat pelaksanaan unjuk rasa mahasiswa yang menjuarakan secara lantang menolak kenaikan harga BPM. Setelah satu jam berorasi di simpang kantor Bupati, mahasiswa berlanjut ke DPRD Sarolangun dan meminta seluruh anggota DPRD ikut menjuarakan penolakan harga BPM. Rio Rafika Wata, koordinator unjuk rasa menilai di saat inflasi melonjak tinggi sementara harga kompensasi terus mengalami kenaikan. Rio menilai dengan menaikan harga BPM di saat inflasi tinggi menambah penderitaan rakyat. Mengapa harga kompensasi itu bisa menaik dari Rp102,2 terlihat menjadi Rp102,4 terlihat. Bahkan di 11 November nanti akan menaik menjadi Rp699,000 terlihat. Artinya apa? Harga pertalit, harga solar, sementara lagi akan terus menaik. Sementara kita sedang diperparah dengan terjadinya COVID-19 kemarin tahun lalu. Diperparah banyak-banyak yang kita di PHK. Pengawalan ketat oleh pihak kepolisian di depan kantor DPRD tidak dapat ditembus mahasiswa. Dua anggota DPRD menemui mahasiswa dengan berdialog sambil diskusi di depan DPRD Sarulangun. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menyatakan berani menolak kenaikan BPM dan bersedia ikut dalam barisan mahasiswa untuk menandatangani petisi penolakan kenaikan harga BPM serta mendesak pemerintah pusat segera turunkan harga BPM. Kenaikan harga BPM ini saya siap menandatangani ataupun membuat komitmen bahwa saya menolak kenaikan harga BPM. Kondisi inflasi lagi tidak baik di negara kita. Tapi saya pun juga berharap bahwa kompensasi BLT ini tepat sasaran dan juga tidak ada realokasi anggaran APB. Mahasiswa harap DPRD bersama mahasiswa untuk menyuarakan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BPM di saat harga inflasi semakin melonjak tinggi. Subsidi BLT yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Jek TV, Melaporkan.